Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu yakni orang Heid, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain maka murka Tuhan akan bangki terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan tugu-tugu berhala mereka kamu remukan tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan dan patung-patung mereka kamu bakar habis sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu engkau lah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa tetapi karena Tuhan mengasih kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu jadi berpeganglah pada perintah yakni ketetapan dan peraturan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu ia akan mengasihi engkau memberkati engkau dan membuat engkau banyak ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu gandum dan anggur serta minyakmu anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul diantaramu ataupun diantara hewanmu Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka maka janganlah engkau takut kepada mereka ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir yakni cobaan-cobaan besar yang kau likat dengan matamu sendiri tanda-tanda dan mujizat dan mujizat-mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau janganlah gemetar karena mereka sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu Allah yang besar dan dasyat Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat karenanya sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun ditumpas seperti itu haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan pulangan delapan segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di Padanggurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan dia sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung suatu negeri dengan gandum dan jelainya dengan pohon anggur pohon arah dan pohon delimanya suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya suatu negeri dimana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat dimana engkau tidak akan kekurangan apapun suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga dan engkau akan makan dan akan kenyang maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan dan yang memimpin engkau melalui padang gurum yang besar dan dasyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndakannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya maka maka jangan jangkau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang diminasakan Tuhan di hadapanmu kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu ulangan sembilan dengarlah hai orang Israel engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit suatu bangsa yang besar dan tinggi orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan janganlah kau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu karena jasa jasa kula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini padahal karena kefasikan bangsa bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan bukan karena jasa jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka tetapi karena kefasikan bangsa bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham Isaac dan Yaakub jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk ingatlah janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu kusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini kamu menentang Tuhan di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu roti tidak kumakan dan air tidak kuminum Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah dimana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan sesudah lewat 40 hari 40 malam itu maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh-loh batu loh-loh perjanjian itu lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku bangunlah turunlah dengan segera dari sini sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka mereka telah membuat patung tuangan lagi Tuhan berfirman kepadaku telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk biarkanlah aku maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit tetapi daripadamu akanku buat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini setelah itu berpaling aku lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu maka aku peganglah kuat-kuat kedua loh itu ku lemparkan dari kedua tanganku ku pecahkan di depan matamu sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan empat puluh hari empat puluh malam namanya seperti yang pertama kali roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkan kamu tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku juga kepada Harun Tuhan begitu murga hingga ia mau membinasakannya maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa yakni anak lembu itu ku ambil kubakar kuancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung juga di Tabera di Masa dan di Kibrot Ta'awa kamu selalu membuat Tuhan gusar dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman Majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu maka kamu menentang tita Tuhan Allahmu kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu dan aku berdoa kepada Tuhan kataku ya Tuhan Allah janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat ingatlah kepada hamba hambamu kepada Abraham Isaac dan Yaakub jangan janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kevasikannya dan dosanya supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar jangan berkata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka dan sebab bencinya kepada mereka maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracu kekuatan